Intro Belakangan ini saya sering menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi ini sangat praktis dan bermanfaat untuk berbagai keperluan. Pada kesempatan ini, saya mencoba membuat sebuah template paparan sederhana. Saya klik salah satu dari template yang ada pada Simple Presentation. Template yang saya pilih ini adalah sebuah iklan perangkat seluler. Ikon atau gambar perangkat seluler yang ada di template ini saya hapus satu per satu. Dengan maksud saya ingin menggunakan latar belakangnya saja. Saya klik ikon tanda tambah di pojok kanan bawah untuk mulai menambahkan gambar. Tentu sebelumnya sudah saya unduh terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Intro Kemudian gambar yang telah diunggah tersebut saya rapikan. Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran gambar, saya melakukan pinch menggunakan jari saya. Untuk menyunting atau mengedit tulisan, klik pada teks, kemudian pilih edit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan mengganti latar belakang dengan klik foto atau gambar ungu tersebut. Kemudian lakukan pencarian di menu photos. Saya cari dengan kata kunci purple. Dapat teman-teman lihat di sini, ada beberapa gambar yang terdapat ikon mahkota di sudut kanan bawahnya. Kebetulan pada kesempatan ini, akun Canva yang saya gunakan adalah akun gratis. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fasilitas Canva dengan lengkap, teman-teman bisa mendaftarkan akun premium. Di sini saya ingin menambahkan semacam pita sebagai penghias dari judul halaman di sudut kiri atas. Saya klik tab Elements, kemudian saya masukkan di kolom pencarian dengan kata Paper. Sebagai referensi, saya juga mencari dengan kata kunci yang lain, seperti Ribbon atau Icon. Kembali saya ingin mengganti latar belakang. Saya klik gambar di belakang, kemudian lakukan pencarian dengan kata kunci Purple. Kembali saya melakukan pencarian dengan kata kunci Paper untuk mencari referensi yang lain. Di sini akhirnya saya memilih sebuah elemen kertas, yang kemudian saya atur transparansinya dengan cara klik ikon seperti papan catur di kanun bawah. Di sini saya mencoba membuat footer. Apabila sudah selesai, klik ikon panah ke bawah di sudut kanan atas untuk menyimpan pekerjaan kita. Canva menyediakan banyak pilihan format akan hasil pekerjaan kita. Dalam hal ini saya menyimpannya sebagai PDF. Berikut ini adalah hasil pekerjaan saya yang saya simpan dalam format MP4. Demikianlah tutorial singkat bagaimana saya membuat paparan di HP menggunakan aplikasi Canva. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!